Halo guys, welcome back to my channel, Anda di pasar 3 Pak ya, Padang Bulan ya, Pasar Baru, Padang Bulan ini, ada di depan ini, Pancung, nah ini bapaknya lagi banyak ini ini disini ada di depan apa, atau pindah-pindah lokasi? kalau negara SD Pak oh SD, ini masak dulu sebelum ke sana gitu, ke tempat SD gitu sekalian jalan masak terus Pak biar di sana nanti sudah banyak gitu iya betul betul ini makanan khas dari Medan ini Pak, atau dari mana nih? Sunda oh iya oh iya oke, ini di adonannya, tunjuk dulu Pak adonannya nah ini di adonan, pancung, oke ini yang sudah masak Pak ya nah ini yang, yang atas apa ya, pancung juga? pukis oh iya, ini yang sudah masak berapa menit saya nunggu nih Pak? ada pertantung makin ya Pak enggak? oh nggak, malah lama gitu ya masukin yang sudah masak dulu Pak ya oke jadi bapak jual ini dari jam berapa nih Pak? siap ini ayo tapi sudah pulang-pulang anak di sekolah di tempat anak sekolah ya Oh ya ya Oke Oke Jadi tunggu pak ya Oh ini Masa tengah masak ini pak Oke Nanti Kalau bapaknya pergi ke SD Satu SD aja atau banyak SD gitu Satu SD aja lah pak Oh ya satu aja targetnya ya Disini mana pak Yang disini pasang Yang dekat lapangan ya Oh yang lapangan Coba gitu ya Dekat apa gitu Marakas Oh depannya itu lapangan bola ya Ini Tampaknya Kanan Oh lebih banyak bapak buat stoknya yang atas ya Ini sih pak Kalau ini pak bisa akan berikan Oh ini Cepat masa ya kali ya Ini bapak Ini berangkat banget pak Kalau yang bawah ini Sampai jalan bisa Bisa Kalau ini agak lama Oh iya ya Ini kok sampai 5 menit sudah matang Oh iya 5 menit juga Sampai sudah matang Sampai sudah matang Sampai sedikit seris Sampai sedikit lagi Sampai sedikit seris Oh iya iya Kalau ini tidak pakai seris ini ya Tidak lagi Ya bentar aja ya Nah ini nih Nah ini sudah mau matang Sampai matang ini ya Nah ini ya oke Sampai matang Sampai matang Oh iya iya Buat sendiri ya Donanya pak Atau dari Kudusaha pakai toke Kerja sendiri ya Iya Kalau pakai toke Sekurangan awak lagi pak Iya Pokoknya ini ada di jalan Pasar baru Padangbulan Atau Pasar 3 ya Pasar 3 ini ya Pasar 3 karena bapaknya juga mau ke ini ya kotak tiga kanan itu ya kan kita tunggu nih guys kurang lebih lima menit nunggunya jadi pas nunggu ngomong-ngomong dulu sama bapak ini nanti kita upload youtube biar tau mereka ini ada juga di medan kan punya orang di Bandung, di Jakarta orang medan juga punya cocok kan merasa bang? banyak kuliner medan itu gak kalah sama kuliner Jakarta kalah total lain teman-teman jangan lupa subscribe dan ini youtube kita gimana itu? terlalu yg lewat terkait soya karena kalau di luar biasa di lalu-lalu lalu lalu ini jadi bikin seri dulu bang selalu juga berarti yang kurang bagus ya ada yang licik-licik juga bang, kurangi modal biar nampak juga bang ini, biar nampak keting ya kurangi modal iya ya kalau seperti itu tidak menjaga ini, tidak menjaga kualitas dari makanan kita awam-awam, setiap hari datang awam dibeli orang kan? iya betul bang, itu yang harus kita jaga ya kan? iya pokoknya teman-teman yang mau makan ini nah ini bapaknya ini bapak ini gak pakai apa, sari gula dia pakai menggulasi ya kan? iya pokoknya rasanya pas, mantap kalau sari gula kan panggilan kita bener-bener keurangan ya, ya, gila itu dia berasal namun murahnya berkurang akhir-akhiran sari gula itu rempat oh gitu ya kalau misalnya rempat buat setiap gula kalau saya? kalau gula 1 gula bang kalau sari-sari gula dia pernah gak nampak ya tempat ke sini ya kan? mbak harus menunggu ini berarti di bandung yang paling banyak enggak bang di bandung paling tahu orang di bandung ini supaya di medan juga ada nah ini udah mulai ini dia udah mau masuk udah mau matang ya pinggir-pinggirnya juga udah ini ya iya 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 1pm ini satu lagi nih siapa orang kopek satu pak oh iya kan iya iya beribu udah kenyang awak bikinnya yang kelapa yang panas diinggung maka kita bawa dan kita pindahkan ini 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 yang ini 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 oke kawan-kawan yang mau makan gue paling kejam gue paling kejam di pancung nah gue pancung ada di pasar tiga nih kalau lewat dari jam 9 ada di SD sana Pak ya di SD yang dekat lapangan pasar tiga Oke ini dia guys ini videonya jangan lupa teman-teman yang mau makan datang sana dah apalagi yang di barang bulan ini dekat ke SD pasar tiga Oke sekian dulu videonya guys kita dimati dulu kue pancungnya nih ini kue pancungnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya